Selamat pagi, pemirsa hidup sehat. Kembali lagi bersama saya, Dr. Inita Adli, dan juga rekan saya. Dr. Haikal. Halo, Dr. Haikal. Halo, Dr. Haikal. Wah, ini kita lagi membahas temanya adalah penyakit hati, bukan sakit hati. Jangan pada baper, jadi orang yang ngomongin penyakit hati, langsung pada sakit hati. Karena hati yang ini, ini penyakit hati yang berlemak. Suatu kondisi yang cukup umum di alami masyarakat, tapi mungkin kurang disadari. Dan apakah penyakit hati berlemak ini lebih disebabkan karena seringnya konsumsi makanan berlemak atau ada hal lain? Di tengah kita sudah ada Dr. Irsan Hasan, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi. Selamat pagi, Dr. Sehat, Dr. Selamat pagi juga, Alhamdulillah. Wah, dok, ini banyak sekali fakta atau mitos yang beredar di masyarakat. Gimana Dr. Haikal, yang pertama? Nah, dok, ini ada yang mengatakan, sering konsumsi makanan berlemak akan membuat kerja hati akan berat. Fakta atau mitos, dok? Mitos. Mitos. Jadi, izinkan saya menjelaskan ya. Jadi, walaupun topik kita hari ini perlemakan hati, hati yang dirusak oleh lemak, kalimat ini nggak cocok nih. Sering konsumsi makanan berlemak akan membuat kerja hati berat. Tidak. Karena di masyarakat memang beredar, kalau orang punya penyakit hati, nggak boleh makan berlemak, goreng-gorengan, santan, nanti akan memperberat kerja hati. Itu tidak betul. Kalau saya tanya, emang tahunya dari mana? Ya, hati itu kan tempat mengolah lemak, dok. Nanti jadi berat kerjanya. Saya bilang, bukan hanya lemak, protein juga di metabolisme di hati. Karbohidrat juga di metabolisme di hati. Jadi, kalau melarang keluarga kita dengan penyakit hati makan makanan berlemak, harusnya dilarang juga yang lain. Jangan makan nasi, jangan makan buah, jangan makan sayur, jangan minum susu, tinggal minum air putih saja. Jadi, itu mitos. Tidak betul makan-makanan berlemak akan memperberat kerja hati. Oke, jadi berarti mungkin pemirsa ini perlu tahu dulu nih, bahwa hati itu memang seperti dapurnya tubuh kita. Jadi, semua makanan itu pasti akan diproses di metabolisme di hati. Dok, ini masyarakat mungkin ingin tahu, dok, kalau hati mengalami perlemakan itu seperti apa, dok, di jalannya? Baik, nah ini jadi beda kan. Kalau tadi makan makanan berlemak, kalau ini sekarang hatinya dipenuhi oleh lemak. Jadi, penyebabnya bisa macam-macam. Jadi, kita masuk ke topik perlemakan hati. Perlemakan hati sendiri dulu yang paling terkenal karena minum alkohol. Peminum alkohol itu hatinya berlemak. Bukan hanya di luarnya, bukan di pembungkusnya. Di dalamnya juga banyak lemak. Kalau dilihat, kalau dipotong, ya kayak kita lihat tetelan isinya itu udah lemak semua. Itu dulu alkohol. Tetapi di Indonesia, di kita mungkin peminum alkohol kan tidak banyak. Nah, justru yang masalah adalah apa yang disebut sebagai non-alkoholic fatty liver. Jadi, lemaknya banyak padahal dia nggak minum alkohol. Disebut sebagai non-alkoholic. Kok dibawa-bawa alkohol? Karena kalau dilihat pakai mikroskop, seperti peminum alkohol. Nah, masalahnya menjawab pertanyaan Dr. Haikal, umumnya nggak bergejala, nggak berasa. Nggak banyak orang yang tahu ini ada perlemakan di hati. Jadi, kalau ditanya gejalanya apa, hampir tidak ada. Oke. Nanti kalau sudah berat, baru muncul gejalanya. Nah, seperti apa Dr. gejalanya? Jadi, sebetulnya ini sama juga kayak kita bahas hepatitis-hepatitis. Jangka panjangnya bisa bikin kerusakan. Misalnya, cirrhosis. Cirrhosis itu kan mengkerut livernya, mengeras livernya. Atau bahkan kanker. Jadi, banyak kami temukan sekarang pasien kanker liver bukan karena virus. Virusnya dicek semua, nggak ada. Negatif. Ternyata perlemakan hati. Bahkan uniknya di beberapa pasien, nggak pakai cirrhosis dulu, tahu-tahu, tuk, eh ada kankernya. Karena si perlemakan hati ini. Jadi, baru bergejala kalau sudah cirrhosis ada kanker. Apa gejalanya? Ya, nyeri, mata kuning, perut buncit. Tapi itu sudah terlambat. Oh, gitu. Oke. Nah, ini ada juga nih dok, fakta mitos selanjutnya. Hati tidak dapat mensortir racun yang ada di dalam tubuh kita jika dipenuhi oleh lemak. Ini fakta atau mitos? Maaf, saya jawab lagi mitos. Mitos. Jadi, masih bisa dok? Kalau cuma lemak saja di hati, dia bisa mensortir racun. Karena hati itu sebetulnya ketinggalan cuma 30%, gue ratu yang lain lemak semua, cuma 30% yang sehat, itu masih bisa bekerja dengan cukup baik. Tetapi kalau dia sudah jadi cirrhosis, sudah jadi kanker, nah baru dia kehilangan kemampuan mensortir racun. Jadi, perlemakan saja masih tidak apa-apa. Masih bekerja dengan baik. Tapi kalau sudah berlanjut, baru memang kemampuan mensortir racunnya hilang. Dok, tadi dikatakan bahwa penyebabnya tidak hanya disebabkan karena alkohol. Nah, pola hidup seperti apa dok yang membuat orang rentan mengalami perlemakan hati? Mungkin dari pola makanannya dok. Apalagi nih pola makan kalau bisa kita lihat di sini nih dok, di depan kita ya kan. Ini ada contoh-contoh makanan yang enak. Gimana dok? Alhamdulillah, saya berdiri di dekat, makanan enak. Tapi justru diminta menceritakan efeknya terhadap perlemakan hati. Sehingga nafsu makan saya jadi turun. Jadi perlemakan hati ini dianggap penyakit masa depan. Terutama di negara-negara berkembang, misalnya Indonesia. Kenapa? Karena pola makan kita berubah. Pola hidup kita berubah. Jadi terkait pola makan tadi, makanan tinggi karbohidrat, tinggi lemak akan membuat semua itu berkumpul ke hati sehingga membuat perlemakan hati. Jadi kenapa orang bisa mengalami perlemakan hati? Karena kalori yang masuk berlebihan ditumpuk di hati dalam bentuk lemak. Jadi sebetulnya seiring gitu. Kalau perut buncit, ya lemak di hatinya juga banyak. Sehingga dikatakan sekitar 60-70 persen orang perlemakan hati itu biasanya obesitas. Jadi kalau di Indonesia obesitasnya naik, perlemakan hatinya pasti dijamin akan ikut naik juga. Nah makanan seperti apa? Ya ini sih kalau dilihat, semua nih teman-temannya perlemakan hati. Kalau kita lihat di sini ada coklat, ada burger, ada ayam. Nah yang ini masalahnya, tadinya saya pikir air putih sama kopi. Menurut saya air putih sama kopi bagus buat perlemakan hati. Karena kopi justru melindungi hati. Tetapi rupanya saya diinformasikan setelah lihat gelembung-gelembung ini soda ya. Soda dong. Yang masalah bukan sodanya, tapi kalorinya yang tinggi. Gulanya. Gulanya yang tinggi, betul. Inilah yang membuat perlemakan di hati. Jadi prinsipnya berarti kan tadi dokter bilang ada yang alkoholik, ada yang non-alkoholik. Nah yang non-alkoholik itu disebabkan oleh gaya hidup kita. Betul. Jadi sebenarnya gaya hidup kita itu bisa kita atur. Jangan makanan makan tinggi kalori, tinggi lemak, tinggi gula. Nah ternyata itu bisa memberikan progres yang cukup signifikan ya dok ya. Terhadap perlemakan hati. Betul sekali. Dok, ini terkait juga tadi dikatakan bahwa perlemakan hati nantinya akan bisa meningkatkan resiko terjadinya hepatitis atau peradangan hati. Nah nanti kita akan jelaskan lebih lanjut-lanjut dok mengenai hubungan ini. Dan kita akan kembali sesaat lagi tetap di Hidup Sehat. Nah Pak Mirsa, itu tadi fakta hati manusia. Hati adalah salah satu organ penting makanya ada kiasan dari mata turun ke hati. Nah kita masih membahas tentang perlemakan hati yang kondisi yang disebabkan oleh karena gaya hidup. Dok, ini ada yang mengatakan bahwa perlemakan hati itu akan menyebabkan terjadinya hepatitis. Fakta atau mitos? Fakta itu jawabnya. Atau salah? Betul, fakta. Oh fakta. Alhamdulillah betul ya. Jadi, hepatitis itu kan peradangan secara umum. Bukan hanya virus, karena pengertiannya selama ini hepatitis virus. Hepatitis virus. Dipikirnya itis-itis infeksi. Infeksi, padahal itis itu artinya radang. Radang bisa juga karena lemak, radang bisa juga karena alkohol, bahkan radang juga bisa karena obat. Jadi kalau ditanya apakah fatty liver bisa atau perlemakan hati bisa bikin hepatitis? Bisa. Dari mana taunya hepatitis? Mungkin yang sering check up, yang pernah punya penyakit hati tahu ada namanya tes SGOT, SGBT. Itu kan tanda peradangan hati. Nah, kalau dia naik, berarti ada peradangan hati. Fatty liver juga bisa bikin SGOT, SGBT naik. Bahkan banyak orang-orang yang check up, sehat nih. Datang cuma check up, mau tahu, loh kok naik ya SGBT-nya. Saya kan nggak ada hepatitis, saya hidupnya sehat. Maksudnya tidak merokok, tidak ada minum alkohol. Begitu dicari, ternyata perlemakan hati. Sering itu kejadiannya. Tapi si OTPT itu naiknya seberapa tinggi tuh dok? Karena kadang-kadang orang-orang begitu habis check up, ya kan? Terus begitu lihat, oh OTPT-nya naik 3 poin atau 4 poin. Atau ada yang naik 2 kali lipat, 3 kali lipat. Nah, itu gimana tuh dok? Biasanya, biasanya. Pada perlemakan hati, naiknya nggak tinggi-tinggi amat malah. Kalau karena hepatitis, kadang bisa 500. Normalnya kan sekitar 37, 40. Nah, kadang yang naik itu kalau hepatitis bisa 500, 700. Kalau fatty liver, bikin radang hati, biasanya tuh naiknya mungkin dari 40 jadi 80, jadi 90. Bahkan tadi naik 5 poin, 7 poin juga bisa. Jadi jangan dianggap, ah naik 5 poin masih ringan, nggak apa-apa. Kadang-kadang kayak gitu tuh dok. Nah, sebetulnya itu sinyal. Hati-hati nih, ada yang nggak beres. Jadi memang kondisi perlemakan hati ini kondisi yang dapat dikatakan tidak boleh diabaikan begitu saja dok ya. Betul, betul sekali. Dan ini ada yang mengatakan dok, kalau hati sudah tertimbun oleh lemak, tidak dapat disembuhkan. Fakta atau mitos? Jawabannya mitos. Mitos. Karena tidak ada yang tidak bisa disembuhkan sebetulnya. Hanya masalahnya cepat atau terlambat. Jadi apakah tertimbun lemak bisa disembuhkan? Jawabannya bisa. Penyembuhannya sebetulnya sangat murah. Saya bukan bilang mudah, tapi murah. Karena sembuhnya bisa nggak pakai obat kok. Hanya dengan menurunkan berat badan. Dengan mengubah pola makan. Kenapa murah? Yang tadinya makannya mahal-mahal banyak lemak, tinggal makannya buah doang. Murah dong jadinya. Tapi belum tentu mudah. Kalau kita memang senang sekali makanan berlemak, senang sekali coklat atau soda. Susah itu menghilangkan atau mengurangi porsi itu. Tapi jawaban singkatnya bisa. Dan tindakan itu sebetulnya saat ini dilakukan dengan mengubah pola makan, olahraga, menurunkan berat badan. Sampai hari ini belum ada obat tokcer, obat mujarab yang sekali minum, bikin perlemakan hatinya hilang. Dok, kondisi perlemakan hati kan di awal tadi dikatakan bahwa tidak memiliki gejala. Nah, bagaimana dok tipsnya kepada masyarakat, supaya masyarakat bisa tahu sudah mengalami perlemakan hati dan bagaimana cara untuk mengatasinya apabila sudah terdeteksi mengalami perlemakan hati? Ya, bagus pertanyaannya. Sebetulnya tidak mudah memastikan perlemakan hati. Karena perlemakan hati itu perdefinisi, kalau lemak di hatinya lebih dari 5 persen. Berarti harus diambil jaringannya, dilihat pakai mikroskop, dihitung berapa persen. Kan nggak bisa dong kita mau tahu terus diambil jaringan hati. Nah, cara kedua yang bisa dilakukan adalah USG. USG seperti lihat bayi pada ibu hamil, dilihat warna hatinya. Biasanya terlihat lebih putih. Kalau lebih putih, itu biasanya perlemakan hati. Yang ketiga, bisa juga kombinasi USG atau cara lain screening, periksa SGUT, SGPT tadi. Kalau dia naik, kemungkinan kita curiga perlemakan hati. Kalau dia naik, kita USG, eh putih. Berarti ini perlemakan hati. Nah, siapa saja yang harus USG, yang periksa itu. Anjuran saya nomor satu, kalau berat badan udah lebih, perut udah maju. Ini saya termasuk yang maju. Ini saya iri dengan Dr. Haikal, Dr. Arlene yang rata banget. Nah, saya nih kelihatannya harus USG. Lihat ada lemak nggak di hati saya. Yang juga harus periksa, misalnya, kalau kolesterolnya tinggi, triglyceridnya tinggi. Karena itu kan metabolismenya di hati. Cari juga, ada perlemakan hati. Kalau untuk penyandang diabetes, dok? Betul. Dari penelitian kami di RSCM, didapatkan sekitar 40% pasien diabetes yang datang ke RSCM itu ada perlemakan hatinya. Dari 40% yang ada perlemakan hatinya, sekitar setengahnya ternyata sudah mengalami pengerasan yang cukup berat. Jadi, jangan diabaikan. Betul sekali untuk diabetes, sebaiknya USG deh. Ada nggak perlemakan hati? Betul. Oh, gitu, dok. Dok, tapi sedikit ya, dok, yang tadi kan dibilangnya kalau misalnya ada orang obesitas, kemungkinan besar ada perlemakan hati. Nah, kalau misalnya yang slim-slim gitu ya, dok, apakah udah pasti nggak ada perlemakan hati atau, ets, jangan salah, kadang-kadang yang kurus-kurus itu juga makannya juga sama-sama juga. Kayak begini. Digi juga dok, kolesterolnya, ya. Betul, ya. Gimana, dok? Ini sebetulnya sedang jadi perdebatan, sedang diteliti. Karena ditemukan sekitar 20-an persen perlemakan hati itu tidak obese, tidak overweight, malah slim. Itu yang istilah kita namanya lean, L-E-A-N, Perlemakan hati, tapi badannya slim. Nah, para ahli sedang meneliti kenapa kok mereka bisa perlemakan hati juga. Salah satu faktor setelah dilihat, tetap, walaupun dia kalah dari yang gemuk, tetap ternyata kolesterol, triglycerid, faktor-faktor sindrom metaboliknya sedikit lebih tinggi daripada orang normal. Jadi diduga perannya bukan karena gemuknya, tapi karena ada genetik yang membuat kolesterol, triglyceridnya tinggi. Waduh, berarti... Jadi faktor genetik biasanya. Faktor genetik. Jadi tapi bukan berarti kalau misalnya kita badan yang gak genut-genut amat atau misalnya, oh udah, kita udah kurus gitu ya, kita bisa lagi makan kayak gini. Gak bisa kayak gitu juga ya. Tetap harus konsisten pola hidup sehat. Setuju banget. Baik dok, terima kasih untuk penjelasannya. Terima kasih banyak, Dr. Irsa. Sangat bermanfaat sekali. Nanti akan ada nih informasi tentang kaitan antara madu dan vitamin C dalam menjaga imunitas tubuh kita. Yes, betul sekali. Apalagi sekarang nih ya, tiba-tiba hujan, tiba-tiba angin, tiba-tiba panas, tiba-tiba gemis. Kayak hati ya. Ya galau gitu ya cuacanya. Oke, sesaat lagi kita akan kembali dengan informasi tetap di Hidup Sehat.